Ronaldo Kuateh bikin ulah lagi. Kali ini pemain Turki menjadi korban. Kira-kira segimal manis Indonesia ini ngelakuin apa ya? Timnas Indonesia sedang melaksanakan program pemusatan latihan di Eropa. Nah saat ini mereka sudah berada di Turki dan sudah menjalankan beberapa agenda. Pada Senin 24 Oktober 2022 lalu, pasukan Geruda telah beruji coba dengan salah satu klub amatir Turki, Cakalli Klisberg. Ini adalah uji coba pertama kalinya sejak Timnas U20 menginjakan kaki di Turki. Ada kasus Sintayong benar-benar menunjukkan progres yang positif. Mereka mampu mengimbangi kekuatan sekelas pemain Eropa. Salah satu yang menarik perhatian adalah Ronaldo Kuateh. Jadinya berhasil menggocek pemain dari Cakalli Klisberg. Bahkan pemain lawan sampai tersungkur ketika mengejar bola dari kaki Ronaldo. Momen itu tertangkap kamera dan terunggah di akun sosial media PSSI. Selama di Turki, skuad Geruda muda menjalani latihan cukup ketat. Pelatih Sintayong meningkatkan fisik dari anak asuhnya. Dan hasilnya pun sudah kita lihat lewat penampilan Timnas saat bertanding dengan Cakalli Klisberg. Akhir pertandingan, pasukan merah putih berhasil menutup pelaga dengan skor 1-2. Tentu hasil tersebut cukup bagus untuk permulaan progres latihan Timnas di Eropa. Nah, menurut kamu nih guys, kira-kira musetan latihan di Eropa kali ini cukup membantu untuk membangun kemampuan Timnas nggak sih? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Untuk saat ini, cantikan rasa sudah cukup ya menemanimu. Tapi jangan khawatir, cantikan akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.